Intro Halo selamat pagi apa kabar Kita semua semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat di era pandemi Dan kita ketemu lagi kali ini di crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana Dan pekan ini sengaja kita hadirkan edisi spesial edisi hari Kartini 21 April Kita akan mengulas tentang bagaimana memaknai semangat Kartini dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia Ini sangat penting loh karena hal-hal paling menonjol dalam lini peristiwa di ruang publik dan media masa adalah masih tingginya kekerasan pada perempuan Serta terpinggirkannya hak-hak perempuan terutama dalam profesi marginal seperti pekerja rumah tangga Nah perkembangan angka kekerasan seksual yang memerhatinkan ini harus dibaca dalam perspektif perlindungan negara terhadap warganya Sekaligus sebuah indikasi masih lemahnya payung hukum termasuk implementasinya selama ini Kita singgung soal jalan berliku dalam pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS Dan RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga atau RUU PPRT Selain itu nanti kita akan juga bahas tentang peran perempuan di dunia politik dan di dunia militer ya Langsung saja kita sapanar sumber spesial kita kali ini Ada Ibu Amelia Anggraini, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak Selamat pagi Ibu Amel, apa kabar? Halo, selamat pagi Indra Salam sehat untuk kita semua ya Ibu Amel ya Kemudian ada Kakak Willy Aditya, ini adalah Wakil Ketua Badan Legislatif DPRRI Fraksi Partai Nasdem Dan infonya ini adalah Ketua Panja untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Selamat pagi Kakak Willy Pagi Kakak Indra, sehat selalu Amin, salam sehat selalu untuk kita semua ya Lalu ada Kakak Indra Cunda, Tita Syahrul, Ketua Umum Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Selamat pagi Kakak Tita ya, saya mau manggilnya ya Kak Salah dia Pak, ini Kakak Indra Iya, oke Kakak Tita, salam sehat untuk kita semua Dan nanti sebenarnya kita juga akan bergabung bersama diskusi kita pada pagi hari ini Ada Ibu Koni Rahakundini Bakri, Akademisi Pertahanan dan Militer Oke, kita bicara tentang hari Kartini, bagaimana memaknai semangat Kartini dalam perjuangan politik dan hak perempuan Indonesia Langsung saja saya mungkin ke Bu Amel ya, karena Bu Amel sempat memberikan ini data-data yang menarik Bahwa kuota perempuan di parlemen terus meningkat dari period ke periode Saat ini di angka 20% makin mendekati amanat undang-undang ya Tapi kalau untuk ukuran asian Indonesia baru ranking 5, kalau tidak salah nih ya Bu Amel ya Di bawah Laos, Vietnam, Filipina, dan Singapura Kira-kira mengapa partisipasi politik perempuan di Indonesia ini masih belum seperti negara tetangga kira-kira Bu Amel? Kalau kita berbicara tentang rendahnya minat perempuan berpolitik di Indonesia Itu bisa dilihat dari perspektif sosiokultural ya Nah, dalam hal ini paradigma kita ketahui bahwa di Indonesia itu budaya patriakinya sangat kental ya Jadi sumur, dapur, kasur itu masih membelenggu dan menjadi mindset kebanyakan masyarakat kita Nah, perubahan mindset ini perlu investasi waktu yang panjang Nah, juga dibutuhkan penetrasi pendidikan yang masif Jadi kalau tanpa perubahan mindset Eforia pengarus utamaan gender atau gender mainstream ini Itu hanya bisa dirasakan di masyarakat perkotaan saja atau masyarakat urban Tidak menyentuh sampai dengan rural area atau masyarakat perdesaan Nah, kalau kita lihat yang terjadi di Filipina Meningkatnya partisipasi politik perempuan Itu terjadi karena gender gap-nya itu seiring dengan berjalannya waktu berhasil dipersempit Jadi bukan hanya itu Jadi peningkatan pendapatan bagi perempuan Itu menjadi faktor dominan meningkatnya peran serta perempuan di dalam politik di Filipina Nah, ada harapan di Indonesia, harapan kita ya Bisa jadi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Kemudian juga ketika kemudian dapat mengakomodasi gaji Gaji minimal bagi buruh terutama pekerja perempuan Ini bisa dapat jadi pemantik untuk meningkatnya minat politik perempuan Nah, jika memang gaji dapat memperbaiki minat perempuan di bidang politik Maka Undang-Undang Omnibus Law dan RUU PPRT ini bisa menjadi harapan Nah, seperti itu kira-kira Tapi kalau kita lihat Selama affirmative action yang kita punya Di antaranya itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Yang menyertakan keterwakilan 30% perempuan Dalam pendirian kepengurusan partai Maupun kemudian dalam pencalakan Itu juga berkontribusi pada meningkatnya Naiknya angka perolehan kursi perempuan di parlemen Kalau kita lihat capaiannya di tahun 2019 Pada hasil pilihan 2019 yang lalu Itu mencapai 20,5% Naik dibandingkan dengan perolehan suara perempuan di parlemen di tahun 2014 Sekitar 17,32% Nah, Nasdem sendiri sudah di atas itu Capai Nasdem adalah 32,2% Angka yang luar biasa dengan perolehan 19 kursi perempuan di parlemen Kira-kira begitu Kakak Indra Ya, Bu Amel Tadi sempat menyinggung soal perubahan mindset Selama perubahan mindset ini belum ada Maka akan masih belum bisa dioptimalkan atau memaksimalkan Untuk keterlibatan perempuan di parlemen ya Walaupun sekarang kondisinya sudah baik begitu Perubahan mindset yang bagaimana lebih detailnya kira-kira Bu Amel Agar perempuan-perempuan Indonesia ini Kartini-Kartini Indonesia ini melihat Ternyata untuk dapat bisa merubah mungkin Berbagai kebijakan dan lain sebagainya Tentu tempatnya adalah di parlemen Kira-kira perubahan mindset seperti apa? Perubahan mindset itu bahwa politik ini adalah Sebuah karir yang menjanjikan bagi perempuan Politik itu tidak selalu keras Nah, untuk itu juga kita punya PR-PR ke depan Ya, saya tidak menganggap ini sebuah Apa namanya Sebuah obstacle atau sebuah halangan Atau sebuah masalah gitu ya Ini adalah PR kita ke depan Jadi, apa namanya Harus diberikan pendidikan politik kepada perempuan Seluas-luasnya bahwa Peran serta perempuan di dalam politik Itu sangatlah penting Karena di ruang-ruang kita bisa memberikan Atau bersuara terkait dengan kebijakan Yang akan kita buat Baik itu di legislatif, di judikatif, dan di eksekutif Oke, nah sekarang saya ingin lihat pandangan dari Kakak Tita Kira-kira perempuan-perempuan di Indonesia ini Kakak Tita Apakah lebih menonjol di mana Dan yang kekurangannya sekarang ada di mana Kira-kira Kakak Tita Terima kasih Mas Mbak Jadi, dalam memaknai semangat Kak Tita Dalam berjuangan politik Dan kebijakan Indonesia Tapi, semangat penjualan RAK ini Dalam emansi para perempuan saat ini Mulai terimplementasi Dalam berbagai sendi kehidupan Tidak ada lagi gate yang terlalu besar Dalam perempuan, dalam kehidupan berbangsa Dalam bernegara Walaupun dalam implementasinya Terkadang masih ada luka-luka kecil Yang dialami para perempuan Dalam perannya sebagai warga negara Namun, disadari sepenuhnya Bahwa proses perjalanan perubahan tersebut Membutuhkan beberapa tubers Yang menjadi pembelajaran bagi political will Bagi political will bangsa Dalam mencetakkan hak agenda Dalam struktur kebangsaannya Khususnya di perjalanan pemerintah Dengan partisipasi politik warganya Tadi sudah dijelaskan Pada senangat Pemerintah 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 Tidak signifikan Di pemerintah Yang ada Walaupun Pemerintah Pemerintah Sudah sangat Tampak Apalagi dengan Partai kita Partai Nasem Sudah sangat jauh melambung Dibanding dengan Partai yang lainnya Seperti itu Saya akan memulai sedikit Tadi sudah masuk Di ranah DPR Terusnya saya juga akan memulai Di eksekutif Perempuan Supaya ada Perbandingan Tadi Pertanyaan Perempuan Indonesia Dibanding negara lain Dan apa yang masih kurang Saya sudah dijelaskan Sama Pak Amel Di DPR Dan DPR Saya Sekarang akan Coba mengulas Di Eksekutif Jadi Berdasarkan Data Yang ada Menunjukkan Tidak begitu Apa ya Itu Jangan Antara Terjadi Antara Wakilah Dan Perempuan Di Sisi Pegawai Di Sisi Kejalan Ini Ada Dan Jadi Jadi Pendalamnya Jabatan-Jabatan Struktural S1-5 Itu Terempuan Sama Memperhatinkan 7,1% Sampai 23,5% Ini Ini Saya Bicara Dengan Data Ini Menarik Kakak Tita Juga Seperti yang Data Yang Sempat Dishare Ke kami Di redaksi Medkom Soal Soal Harapan Dimana Dengan Meningkatnya Keterwakilan Perempuan Di DPR DPRD Dan Jabatan Politis Level Bupati Gubernur Serta Mungkin Jabatan Struktural Eksekutif S1-5 Maka Diharapkan Akan Menekan Tingginya Angka Korupsi Di Negeri Ini Bisa Dijelaskan Kakak Tita Korelasi Antara Keterwakilan Perempuan Di Berbagai Posisi Dan Jabatan Tersebut Dengan Harapan Ini Bisa Menekan Tingginya Angka Korupsi Di Negeri Ini Karena Seperti Kita Ketak Ini Juga Perempuan Dalam Contoh Di Negara Kalimantia Seperti Sepedia Dimana Sekesan 48% Perempuan Menjadi Anggota DPR Dan Ternyata Dengan Tingginya Keluapilan Perempuan Tersebut Diikuti Efek Yang Menjengankan Dari Upaya Pemberantasan Kasus Korupsi Kasus Korupsi Turun Dan Tersebut Dan Akan Diterasa Perempuan Tersebut Sepertika Contoh Di Negara Luar Itu Yang Terjadi Wanda Menjaguh Untuk Perempuan Diatur Dalam Lembaga Politik Mengenai Pemperkosan Dan Percahan Seksual Menjadi Terakat Setelah Lembaga Registratif Dikuasai Perempuan Berangkat Dari Pantah Pantah Tersebut Perihal Keteruahilan Perempuan Di DPRD Di DPRD Serta Jabatan Politik Serta Jabatan Ketujuan Struktural SDI Kiranya Hal ini Sudah Menjadi Keharusan Untuk Keadilan Bagi Perempuan Dan Rakyat Secara Keseluruhan Untuk Kemajuan Dan Kesedentraan Dan Lagi Suatu Wacana Yang Terlalu Diperjubankan Lagi Jadi Perempuan Harus Diberi Peran Aktif Dalam Kesempatan Kesempatan Yang berbau Dengan Masyarakat Dengan Tema-tema Pendidikan Seperti tadi Mbak Amin Pendidikan Politi Dengan Sentuhan Kewalitaan Sehiduan Dimana Sentuhan Kewalitaan Sehiduan Itu Adalah Kurni Dari Hati Sehingga Mungkin Saya Sudah Tidak Boleh Terlalu Lain Tetapi Itu Paling Bisa Adalah Bisa Menjadi Rem Untuk Kita Khususnya Tidak Di Negara Ini Untuk Menjadi Rambu Bahwa Perempuan Itu Bisa Menjadi Aneh Agar Kita Tidak Merusak Tata Negara Ini Dengan Tentang Komisi Oke Baik Nah Sekarang Saya ingin Lihat Dari Perspektif Laki-laki Ini Kakak Willy Tentang Masih Seputar Peran Perempuan Di Apa Namanya Perpolitikan Indonesia Entah Di Parlemen Maupun Mungkin Ada Di Posisi Eksekutif Dan Lain Sebagainya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Sejauh Ini Kan Ada Peningkatan Sebenarnya Keterwakilan Perempuan Di DPR Ya Kakak Willy Mungkin Saya Dijelaskan Juga Tetapi Kenapa Misalnya Langsung Saja Ini Mungkin Kepada Pembahasan Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Kenapa Jalannya Masih Berliku Padahal Keterwakilan Perempuannya Cukup Meningkat Di Sana Kalau Berbicara Tentang Sejauh Apa Perimbangan Antara Perempuan Dan Laki-laki Ataupun Dalam Basis Gender Saya Saya Melihat Hampir Tidak Jauh Berbeda Sekarang Partisipasi Terbuka Seluas-luasnya Afirmasi Diatur Secara Detail Hal Yang Kemudian Benar-benar Kita harus Syukuri Satu Ada Grafik Yang Naik Dalam Angka Posisi-posisi Politik Baik itu Di ranah-ranah Publik Ataupun Di luar Jabatan-jabatan Publik Yang Kita Lihat Kita Satu-satunya Negara Mungkin Yang Dominan Islam Yang Memiliki Presiden Perempuan Pernah Itu Juga Jadi Catatan Bagi kita Bu Megawati Hal-hal Seperti Ini Kalau Untuk Beberapa Hal Jabatan-jabatan Publik Hampir Saya Lihat Tidak Memiliki Suatu Perbedaan Yang Signifikan Nah Apa Yang Menjadi Catatan Kita PR-PR Kita Adalah Pada Beberapa Hal Yang Sifatnya Tadi Kekerasan Seksual Ini Diskriminasi Terhadap Beberapa Pekerjaan Pekerjaan Yang Masih Dominan Di ranah Private Pekerja rumah Tangga Itu Memang Dominan Masih Dialami Oleh Perempuan Kalau Kita Lihat Angka Kekerasan Seksual Kita Yang Dirilis Oleh Komisi Nasional Komnas Perempuan Dan Anak Itu 2019 Terakhir 500.000 Per tahun Hampir Dan Grafiknya Naik Dari Tahun Ke Tahun Ini Bahkan Beberapa Pihak Mendekler Ini Kita Sudah Darurat Kekerasan Seksual Jadi Prosesnya Sangat Mencemaskan Bagaimana Memuliakan Perempuan Itu Belum Menjadi Sebuah Adab Dalam Masyarakat Kita Bahkan Sexual Arasmen Itu Dengan Gampang Ini Yang Kemudian Menjadi Sebuah Cerminan Dari Level Peradaban Kita Kakak Indra Yang Kedua Juga Di Pekerja Rumah Tangga Ini Beberapa Sudah Lama Sekali Lebih Lama Dari Perjuangan Penghapusan Kekerasan Seksual Masih Tetap Dianggap Sebagai Stigma Seperti Babu Rendahan Itu Sangat Dominan Dan Sangat Hegemonik Di Tengah Masyarakat Kita Realitas Realitas Inilah Yang Sangat Mengakar Yang Harus Kita Bongkar Sejadi Jadinya Begitu Kak Indra Itu Tadi Yang Ingin Kita Tanyakan Mengapa Sebabnya Seperti Itu Padahal Kalau Kita Lihat Misalnya Untuk Perjuangan Kepentingan Perempuan Karena Tadi Kakak Willy Singgung Misalnya Ternyata Adab Kita Memuliakan Perempuan Masih Kurang Misalnya Di Negara Ini Tetapi Sebenarnya Keterwakilan Perempuan Untuk Di Parlemen Dimana Disitu Adalah Perannya Punya Banyak Banyak Wonang Dan Bisa Berbuat Dalam Soal Merancang Dan Merubah Misalnya Undang-Undang Tetapi Ternyata Jalan Panjang Berliku Untuk RUPKS Bahkan Lebih Panjang Lagi Kakak Willy Sebut Tadi Dalam RUPPRT Ini Pertanyaan Menjadi Kemudian Kenapa Bisa Demikian Kalau Untuk Undang-Undang Rancang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Itu Ada Benturan Kalau Boleh Kita Bahasakan Kalau Itu bukan Benturan Nilai Tapi Benturan Perspektif Saya Selaku Ketua Panja Kita Mencoba Mencari Benang Merah Karena Dalam Beberapa Perspektif Dianggap Kekerasan Seksual Itu Rancang Undang-Undang Kekerasan Seksual Itu Sebagai Pintu Masuk Dari Mashab Free Sek Mashab Legalisasi LGBT Mashab Legalisasi Aborsi Mashab Legalisasi Dari Ya itu Sek Bebas Suka Sama Suka Karena Ada Terminologi Di Dalam Ketentuan Umum Dalam Draft Yang Lama Itu Tentang Kebebasan Hasrat Seksual Nah Poin-poin Ini Yang Masih Menjadi Perdebatan Kaka Indra Bagaimana Bagi Teman-teman Yang Memiliki Kita Ini kan Perspektif Yang Berbeda Kita Ini kan Hidup Di Adap Ketimuran Hal-Hal Seperti Ini Harus Kita Carikan Solusinya Dalam Kerangka Community Base Bukan Kemudian Langsung Berpikir Tentang Kebebasan Hasrat Seseorang Dalam Mengaktualisasikan Atau Mengekspresikan Apa Ya Keinginan Seksualnya Hasrat Seksualnya Nah Yang Kedua Adalah Tentang Perspektif Yang Lebih Apa Perspektif Aparat Penegak Hukum Kita Jadi Memang Ada Perdebatan Di sisi Yang Lain Kenapa Tidak Digabungkan Saja Di Dalam Kahu AP Atau Biar Kemudian Dia Lebih Mencakup Memang Sejauh Ini Kelemahan Dalam Proses Penjelesaian Kasus-kasus Kekerasan Seksual Ini kan Kita Tidak Memiliki Atau Belum Memiliki Instrumen Hukum Yang Memadai Dan Apalagi Perspektif Aparat Penegak Hukum Itu Masih Nganggap Ini Belum Menjadi Satu Hal Yang Penting Perspektif Gendernya Belum Terbangun Di Dalam PPRT Juga Hampir Sama Kita Menganggap Kalau Tadi Benturan Lebih Value Kalau Ini Sama Juga Lebih Dominan Perspektif Feordalismenya Kakak Indra Dan Kemudian Ada Stereotype Stereotype Yang Menganggap Kita Ini kan Belum Negara Industrialis Jadi Tidak Bisa Hubungan Kerjanya Dibangun Industrialis Ada Waktu Kerja Ada Jam Kerja Ada Upah Yang Tetap Memang Benar Kita Belum Negara Industrialis Tapi Prosesnya Bukan Kemudian Menjadikan Relasi Di dalam Rumah Tanggal Sebagai Relasi Industrialis Tapi Bagaimana Kemudian Memuliakan Mereka Karena Kalau Tidak Mereka Tidak Memiliki Jam Kerja Yang Pasti Relasi Kerja Yang Manusiawi Dan Bahkan Hal-hal Yang Elementor Seperti Bagaimana Menjalankan Keyakinan Dan Agama Mereka Terancam Setiap Saat Proses Perbenturan Ini Membutuhkan Dialog Saya Kebetulan Ketua Panja Keduanya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Saya Mencoba Membangun Ruang Dialog Alhamdulillah Untuk PPRT Selesai Tinggal Bagaimana Nanti Dipadipurnakan Sebagai Hak Inisiatif DPR PKS Baru Mulai Sekarang Menampung Semua Perspektif Yang Ingin Menumpahkan Silahkan Tumpahkan Di ruang Sidang Saya undang Semuanya Jadi Biar kita Bisa Berdialog Satu Sama Lain Jangan Jangan Maksudnya Sama Niatnya Sama Cuma Perspektifnya Beda Kalau perspektifnya Sudah Pasti Berbeda Karena Yang satu Perspektifnya Dianggap Kita harus Mulai Dalam Hal-hal Yang Sifatnya Keislaman Ketimuran Sementara Yang lain Perspektifnya Kita suka Nggak suka Hidup Seperti Yang Liberal Hari ini Realitas-realitas Itu kan Harus Dikomunikasikan Dan Dialogkan Kalau Dia tidak Didialogkan Hanya Main Menang-menangan Nanti Juga Tidak Akan Menjadi Suatu Hal Yang Elok Ketika Disahkan Nanti Ada Lagi Gerombolan Kita Jegal Di MK Atau Kita Demo Gitu Gitu Kakak Indra Nanti Saya akan Kembali Karena Ini Menarik Sekali Di Periode Sebelumnya 2014 2014 2019 Mandek Dengan Sulit Dibahas Kalau tidak Salah alasan Sekarang Kakak Willem Membuka Ruang Dialog Jangan Sampai Juga Nanti Apa Intinya Kembali Kesulit Dibahas Tapi Saya ke Bu Amel Kembali Bu Amel Karena Bu Amel Menyertakan Data Yang Dikirimkan Kepada Redaksi Medkom Tentang Isu-isu Yang Harus Diperjuangkan Kartini Di Parlemen Saya Garis Bawa Ini Di Bidang Hukum Karena Sama Mengawal RUPKS Untuk Segera Disahkan Menjadi Undang Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Dan Keberpihakan Bagi Masa Depan Perempuan Nah Tapi Dengan Melihat Kondisi Sekarang Seperti Yang Tadi Digambarkan Oleh Kakak Willy Bu Amel Kira-kira Ini Akan Menjadi Perjuangan Panjang Atau Seperti Apa Kira-kira Bu Amel Saya Rasa Kalau Sudah Pembahasannya Itu Dilakukan Di Baleg Mudah-mudahan Insyaallah Ini Akan Berjalan Dengan Lancar Ya Kakak Willy Tentunya Kita Perlu Kawal Ini Semua Tidak Hanya Nasdem Tapi Juga Apa Namanya Dukungan Atau Dorongan Dari Partai Politik Lain Yang Ada Di Parlemen Dari Fraksi Fraksi Lain Yang Ada Di Parlemen Karena Kalau Tidak Segera Diatur Dalam Perundang Undangan Maka Angka Korban Kekerasan Seksual Ini Angka Terus Meningkat Bagaimana Tadi Yang Kak Willy Sampaikan Bahwa Kita Dalam Keadaan Darurat Kekerasan Seksual Nah Kemudian Kerugian Ekonomi Untuk Meng-cover Penanganan Krisis Kemudian Pemulihan Korban Karena Tingginya Traumatik Kemudian Dan Utamanya Masalah Manusiaan Itu Akan Menjadi Masalah Bagi Negara Jadi Kita Ketahui Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh Kak Willy Bahwa Korban Itu Setiap Tahun Angkanya Meningkat Drastis Negara Harus Hadir Dalam Upaya Menekan Angka Kekerasan Tersebut Kemudian Di dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual Ini Tidak Hanya Aspek Perlindungannya Saja Yang Ditekankan Tetapi Juga Ada Aspek Preventif Pencegahan Dan Rehabilitasi Pelaku Yang Ini Tidak Ada Di Kuhak Tidak Ada Juga Di Undang-Undang KDRT Nah Jadi Undang-Undang Ini Memang Selayaknya Harus Didorong Dan Segera Disahkan Di Parlemen Kemudian Rancangan Undang-Undang PKS Ini Merupakan Investasi Sosial Karena Kalau Angkanya Tinggi Terus Ini Menyangkut Permanegara Maka Permanegara Kita Menjadi Buruk Kemudian Kepercayaan Internasional Menurun Karena Dianggap Membiarkan Kejahatan Manusia Kejahatan Kemanusian Terjadi Di Negeri Ini Dan Ini Juga Merupakan Upaya Penyelamatan Generasi Muda Undang-Undang PKS Ini Begitu Oke Tapi Ini Memastikan Lagi Bahwa Memang Sebenarnya Apa Yang Diusulkan Dalam Mungkin Beberapa Draft Dalam Beberapa Pasal Nantinya Di RUU PKS Itu Sebenarnya Memang Tidak Tercakup Di KUHP Karena Alasan Ini Yang Sering Dipakai Kenapa Harus Repot-repot Membuat Undang-Undang Seperti Itu Lagi Padahal KDRT Nah Padahal Kalau KDRT Sifatnya Lebih Domestik Lebih Ke Wilayah-Wilayah Rumah Tangga Jadi Arah Suami Dan Istri Begitu Kalau RUU PKS Ini Lebih Teruang-ruang Publik Begitu Kakak Indra Ini kan Kalau Tadi Sempat Disebut Bu Amel Bahwa Memang Dari Apa Namanya Dalam Mungkin Data Dari 12 Tahun Terakhir Ini Kekerasan Seksual Menunjukkan Trend Kenaikan Yang Mengkhawatirkan Hingga 8 Kali Lipat Data Yang Kita Baca Disini Bahkan Menyebutkan Korban Sendiri Itu Sulit Untuk Kemudian Melakukan Langkah-langkah Hukum Karena Ya Tadi Ada Adat Ketimuran Susah Menyampaikan Dan lain Sebagainya Bagaimana Catatan Bu Amel Tentang Ya Untuk Itulah Ya Untuk Itulah Kenapa Kita harus Kawal Undang-Undang Ini Sampesan Menjadi Undang-Undang Ya Karena Itu Tadi Sebagaimana Tadi Kak Lili Menyampaikan Secara Jelas Bahwa Juga Perangkat Hukumnya Juga Harus Dipersiapkan Dengan Baik Sehingga Banyak Sekali Kita Mengadvokasi Korban-korban Yang Korban-korban Keterasan Seksual Yang Dia Tidak Berani Melapor Karena Merasa Diancam Kemudian Juga Apa Namanya Pada Saat Melapor Kemudian Aparat Tergak Hukum Menanyakan Hal-hal Yang Tidak Sepantase Ditanyakan Jadi Korban Pun Harus Mendapat Pendatingan Psikolog Misalkan Begitu Jadi Dia Juga Bisa Dengan Nyaman Kemudian Dengan Mengungkapkan Apa yang terjadi Pada dirinya Seperti itu Kakak Indra Bu Amel Kalau Melihat Apa yang jelas Dengan Kak Willi Tadi Tentang Dinamika Di Parlemen Bahkan Ini Sempat Buntu Di Pembahasan Saat 2014 2019 Begitu Dengan Kemudian Hasil Akhirnya Kalau Saya Tidak Salah Menyebutkan Ini Sulit Dibahas Artinya Disitu Ada Lintas Fraksi Di Dalam Fraksi Fraksi Itu Juga Ada Perempuan Yang Sudut Pandangnya Berbeda Misalnya Kalau Melihat Ini Seolah Undang-undang Ini Adalah Pro LGBT Pro Tanda Kutip Tadi Free Sex Dan Sebagainya Bagaimana Tentang Dinamika Seperti Ini Bu Amel Di Dalam Setiap Pembahasan Undang-undang Itu Biasa Ada Perbedaan Begitu Ada Hal-hal Yang Bertentangan Begitu Yang Saya Ikuti Sepanjang Ketika Saya Di DPR Juga Masuk Kedalam Tim Pembahasan Rancangan Undang-undang PKS Ini Memang Ada Penolakan Dari Beberapa Fraksi Di DPR Saya Katakan Saja Seperti Parsi PKS Yang Pada Saat Itu Apa Namanya Mereka Menyampaikan Bahwa Isi RUU Ini Berpotensi Memberi Ruang Perilaku Bagi Seks Bebas Tadi Yang Kakak Willis Sudah Sampaikan Dan Bertentangan Dengan Pancasila Serta Norma-norma Agama Kemudian Disitu Kita Berdebat Yang Dimaksud Dengan Bertentangan Dengan Norma-norma Pancasila Itu Dimana Apa Perbudakan Seksual Perkosaan Kemudian Sodomi Kemudian Juga Incest Itu Apa Namanya Itu Sangat Bertentangan Dengan Nilai-nilai Yang Di Dalam Pancasila Terutama Nilai-nilai Kemanusiaan Sila Kedua Nah Itu Yang Kita Argumentasikan Ketika Dalam Pembahasan Undang-undang Tersebut Jadi Mereka Beranggapan Bahwa Sekilas RUU Ini Nampak Baik Untuk Melindungi Perempuan Anak Dari Kekerasaan Seksual Namun Setelah Ayat Pasal Perpaksalnya Makna Dan Taksirannya Bertentangan Dengan Nilai-nilai Pancasila Itu Anggapan Beberapa Fraksi Ketika Itu Saya ingat Yang Sangat Keras Menentang Undang-undang RU PKS Ini Begitu Oke Memang Semakin Menarik Ini Kita Diskusinya Sebelum Saya Ke Kakak Tita Kalau Gitu Saya Ingin Ke Bukoni Dulu Untuk Bagaimana Melihat Memaknai Semangat Kartini Dalam Pertahanan Dan Militer Begitu ya Bukoni Mungkin Bisa Dijelaskan Sejauh Ini Peran Perempuan Sendiri Dalam Bidang Pertahanan Dan Militer Ini Seperti Apa Bukoni Kalau Saya Tini Untuk Semuanya Ada Mbak Amel Ada Pak Lutfi Ada Semualah Saya Sebenarnya Satu persatu Pasti Mbak Reri Juga Ada Kang Yoto Intinya Begini Kalau Bicara Hari Kartini Sebenarnya Memang She's Temuan Besar Dari Tokoh Jepara Pendahulu Kartini Bernama Ratu Kalinyamat Dan Ratu Kalinyamat Ini Kalau Kita Lihat Dari Faktor Defense Menurut Saya Sudah Melampaui Jamannya Karena Bayangkan Di Era Itu Era Abad Akhir Abad 15 Beliau Tidak Bisa Mengalahkan Atau Mampu Bergabung Dimintai Tolong Oleh Negara Negara Besar Saya Sebut Negara Aceh Waktu Itu Sendiri Aceh Minta Tolong Kepada Ratu Kalinyamat Dari Faktor Defense Industri Dia Bisa Menghasilkan Sekitar 400an Kapal Dan Ketika Dia Berperang Itu Portugis Melihatnya Itu Seperti Kita Sekarang Kapal Induk Amerika Serikat Yang Mau Saya Sampaikan Itu Simpel Bahwa Kalau Ada Yang Berpikir Bahwa Ketika Presiden Jokowi Menyampaikan Visi Poros Maritim Dunia Banyak Orang Tidak Bagaimana Kita Menjadi Wanita Tampil Di Permukaan Bicara Menjadi Toko Contoh Mbak Reri Tapi Bagaimana Sekarang Misalnya Lebih Konsum Kalau Memang Sebagai Membangun Negeri Ini Menjadi Negara Poros Maritim Dunia Di Kemlu Hari Ini Saya Sedang Bicara Tentang Bagaimana Ancaman Kawasan Dengan Masuknya Negara Kolonial Ex Kolonial Perancis Inggris Jerman Belanda Dan Inilah Sebenarnya Dalam Kesempatan Hari Kartini Hari Ini Saya Ingin Berpikir Kita Berpikir Mencoba Mengajak Perempuan Indonesia Untuk Berpikir Besar Menghidupkan Kembali Semangat Kartini Semangat Ratu Kalinyamat Semangat Ratu Sima Saya Belum Punya Datanya Tapi Ratu Kalinyamat Saya Dan Mbak Reri Bersama Kawan-kawan Pasar 12 Sebenarnya Bekerjasama Dengan Beberapa Universitas Juga Termasuk Para Perlintri Di Portugal Itu Telah Menemukan 8 Buku Menulis Tentang Kehebatan Ratu Kalinyamat Saya Kelembaga Arsik Nasional Dia Tidak Ada Tapi Lawannya Waktu itu Portugis Bisa Mencatat Kehebatan Dia Artinya Ini Orang Hebat Sekali Jadi Sekali Lagi Dalam Kesempatan Hari Kati Hari Ini Saya Ingin Bersama Kita Sudah Mulai Berpikir Keluar Kita Lebih Bergumul Ke Dalam Negeri Yang Dulus Bikin Pusing Kepala Padahal Kawasan Pelan 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 Itu Sudah Masuk Dengan Soft Power Tapi Dampaknya Akan Menjadi Military Power Masuk Lingkungan Hidup Dan Itu Saya Bicarakan Dan Bu Siti Nur Baya Misalnya Yang Sekarang Menjaga Hutan Kita Karena Hutan Kita Akan Hutan Dunia Ketika Kita Bisa Mengontrol Dunia Akan Masuk Sama Laut Kita Mungkin Akan Dianggap Laut Dunia Hal Seperti Ini Mesti Kita Mereka Masuk Seolah Lingkungan Seolah Kemanusiaan Seolah Keamanan Insani Tapi Mereka Bilang Ketika Satu Kawasan Tidak Mampu Mereka Akan Masuk Nah Dalam Kesempatan Kartini Hari Hari Ini Sekali lagi Saya Ingin Membawa Semangat Kartini Semangat Ratu Kalinyamat Semangat Tepuk Kita Perempuan Indonesia Sangat Hebat Tapi Belum Terangkat Sejarah Saya Tahu Disini Ada Indonesia Timur Tapi Ada Namanya Rain Rain Boki Rain Boki Itu Juga Sama Dia Memimpin Membrontak Portugis Sampai Beliau Mata Yang Belum Kita Tahu Tentang Perjuangan Perempuan Indonesia Hebat Mari Harusnya Kita Angkat Biar Kita Bangga Bukan Cuma Ratuk Fina Sepet Aja Hebat Buk Tadi Saya Menarik Soal Perkembangan Kawasan Tadi Kira Kira Peran Perempuan Seperti Apa Yang Bisa Berperan Disana Seperti Apa Peran Yang Bisa Dilakukan Oleh Perempuan Saya Tertarik Peran Perempuan Di Komisi Satu Ambar Reri Ada Di MPR Kemudian Banyak Hal Siapa Saja Ada Di Kemeluk Misalnya Siapa Ada Yang Bermain Unsur Defense Karena Kita Bisa Bicara Apapun Contoh Perancis Presiden Macron Itu Masuk Dengan Unsurnya Blue Ekonomi Blue Ekonomi Perancis Kita Gak Cuma Lihat Perancis Di Eropa Sana Dia Punya Pulau Kecil Dari Kaledonia Sampai Ke Indian Ocean Dan Itu Kemudian Dia Tarik Garis Dengan Itu Dia Menjaga Blue Ekonomi Dia Bayangkan Ancaman Laut Cina Selatan Menjadi Ancaman Buat Blue Ekonomi Dia Kita Di Depan Hidung Kita Laut Cina Selatan Itu Menurut Saya Perempuan Indonesia Di Kementerian Luar Negeri Kemudian Perempuan Perempuan Kita Di Defense Apakah Mau Di Militer Atau Bukan Militer Kemudian Industrinya Juga Itu Harus Percaya Bahwa Sekali Lagi Abad Sekarang Sudah Abad Yang Penuh Tantangan Sekali Lagi Aliran Saya Itu Jadi Ketika Negara Tidak Bisa Fit Dia Pasti Tidak Bisa Survive Itu Prinsip Saya Dan Itu Sudah Dibuktikan Kalinyamat Bayangkan Kalinyamat Itu Bisa Mematikan Portugis Karena Dia Berhentikan Logistiknya Itu Perempuan Canggih Sekali Indonesia Pernah Terpikir Nggak Internet Kita Itu Akan Sangat Diganggu Mudah Kabel Bawah Laut Kita Akan Sangat Diganggu Jadi Banyak Hal Yang Bisa Dibikin Dan Harus Kita Bikin Dan Sekali Lagi Mungkin Kita Bergeser Yang Tadinya Seperti Katak Dalam Temburung Itu Harus Mengikuti Apa Yang Dibuat Bukartini Melihat Keluar Melihat Tantangan Di Luar Dan Coba Cari Jalan Keluar Dan Bersama Sama Jadi Jangan Ada Yang Ingin Tampil Sendiri Jangan Ada Yang Takut Ketinggalan Atau Takut Tersaingi Itu Kayak Semangat Itu Masih Ada Semangat Semangat Hari ini Menurut saya Nggak Boleh Kayak Gitu Jadi Bagaimana Kita Secara Bersama Karena Tantangan Kita Besar Sekali Apalagi Indonesia Yakin Sekali Dengan Semuanya Mau Sendiri Mandiri Itu Bagus India Australia Jepun Bisa Kerjasama Dengan Negara Lain Harus Indonesia Bisa Jadi Saya Kira Itu Semangat Yang Saya Sampaikan Semoga Perempuan Perempuan Hebat Kita Dimanapun Dia Berada Terutama Tadi Saya Bila Legislatif Eksekutif Kemudian Di Kemlu Dan Kemhan Bisa Betul Mendorong Tapi Bukoni Melihat Sejauh Ini Memang Ada Perkembangan Tidak Bahwa Perempuan Semakin Berperan Di Berbagai Lini Tadi Kalau Disebutkan Tadi Mungkin Di Kemlu Dan Sebagainya Begitu Itu Sekarang Ini Kita Much Better Atau Bagaimana Atau Masih Sama Aja Dengan Di Tahun Atau Beberapa Tahun Misalnya Dengan Saya Saya Kagum Seperti Mbak Rery Kalau Kita Lihat Latar Belakangnya Sampai Hari ini Sampai Kemana Kemudian Banyak Buk Sisi Kemudian Buk Menlu Buk Menteri Keuangan Banyak Saya Sebutkan Satu Persatu Tapi Yang Saya Mau Buat Sekarang Adalah Sebenarnya Mungkin Yang Kurang Cuma Satu Bagaimana Visi Indonesianya Karena Sepertinya Asik Dengan Dunia Masing-masing Enggak Terkoneksi Dan Baik Contoh Misalnya Kalau Dari Waktu Dirjen Potan Dirjen Potensi Pertahan Perempuan Dokter Bondan Misalnya Ketika Dokter Bondan Memimpin Nasional Untuk Swasta Dan Saya Melihat Banyak Sepertinya Perempuan Enggak Digabung Enggak Disatukan Waktu Itu Pasti Powerful Sekarang Sudah Jatuh Ketangan Laki-laki Lagi Jadi Yang Pegang Bukan Perempuan Saya Tertarik Dengan Apa Yang Jelas Buk Terkait Bahwa Kita Mulai Harus Melihat Keluar Isu Kawasan Dan Sebagainya Jangan Katak Dalam Temburung Tadi Istilahnya Buk Di Dalam Negeri Yang Atau Mungkin Kedalam Lah Paling Tidak Istilahnya Yang Belum Selesai Buk Contohnya Tadi Kita Sempat Membahas Tentang Bagaimana Kita Mau Membuat Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Yang Jalannya Berliku Sekali Gitu Dan Sekarang Ketua Panjanya Ada Kakak Willy Menjelaskan Sedang Membuka Ruang Dialog Mudah-mudahan Ini Dalam Waktu Dekat Di Dunia Pertahanan Militer Bagaimana Peran Perempuan Di Sana Masih Mengalami Begitu Misalnya Kekerasan Kekerasan Seksual Mungkin Ada Catatan Atau Seperti Apa Buk Kira-kira Saya Kira Kalau Kekerasan Jangan Di Luar Sana Di Dalam Rumah Tangga Banyak Terjadi Tapi Mungkin Ada Yang Mbak Siapa Yang Akli Perempuan Di Apakah Mungkin Dia Berani Speak Atau Enggak Karena Enggak Banyak Loh Perempuan Berani Bicara Kadang-kadang Mereka Ada Malu Ada Takut Lebih Banyak Takutnya Atau Banyak Juga Malah Mungkin Secara Emosional Dia Di Abuse Bukan Secara Fisik Ketika Perempuan Di Abuse Secara Emosional Itu Lebih Bahaya Karena Kemudian Dia Mencoba Mencoba Anak Anak Kenapa Karena Dia Tergantung Sangat Kepada Orang Tidak Yakin Kepada Dirinya Dan Apalagi Bagaimana Dia Bisa Membangun Bangsanya Kalau Dia Kepada Dirinya Tidak Yakin Mungkin Buat Saya Lebih Terhadap Tokoh Yang Mampu Mengangkat Perempuan Perempuan Yang Sebenarnya Abuse Itu Bukan Karena Fisik Tetapi Karena Mental Itu Buat Saya Bahaya Karena Kenapa Saya Angkat Isu Kalinyamat Bayangkan Dia Suaminya Dibunuh Dia Sendiri Harus Tiba Tiba Mengambil Alih Kekuasaan Harus Memimpin Demikian Hebatnya Kesultanannya Tapi Dia Bisa Itu Karena Saya Rasa Dia Dibesarkan Batinnya Jiwanya Oleh Suaminya Oleh Bapaknya Sehingga Dia Menjadi Tokoh Perempuan Yang Nampu Tampil Kedepan Memimpin Bukan Orang Yang Menjadi Karena Dia Tidak Berani Itu Dia Takut Dan Berbuat Apa Apa Juga Banyak Hal Yang Bisa Mungkin Dikomentari Begitu Tapi Saya Ingin Kembali Sedikit Saja Misalnya Ke Soal RUPKS Ini Tadi Sempat Disinggung Juga Jalannya Panjang Masih Ada Pandangan Berbeda Bahkan Datang Juga Dari Kaum Perempuan Yang Mungkin Kalau Di Parlemen Dari Lintas Fraksi Ada Soal Nilai Ada Soal Agama Dan Sebagainya Apakah Memang Sebenarnya Pemberian Pemahaman Pemahaman Terhadap Sosialisasi Mungkin Misalnya Terhadap RUPKS Ini Juga Menjadi Kerja Bersama Sebenarnya Apa yang Kira-kira Mungkin Dilakukan Oleh Garnita Malahayati Jadi Tadi Kami Garnita Malahayati Memang Pertama Usaha-usaha Tadi Yang Menuntut Adanya Efaksitasi Wanita Dan Mendobrak Keangguhan Tembok Teodalisme Tahun Jawa Yang Bernama Patrianti Lalu Selalu Dikadik Yang Dijadikan Pihak Serta Penyemangat Mempersebut Menghubungkan Keteraan Gender Di Ketirupan Masyarakat Di Semua Sektor Termasuk Di Dalam Dunia Politik Dan Salah Satunya Adalah Meloloskan RU PKS Ini Menjadi Muta Bunda Jadi Kami Dijadikan Menahayati Dan Selalu Setikap Di Masyarakat Untuk Berani Berbicara Dan Apabila Terjadi Perasaan Pada Perempuan Dan Anak Dan Kebetulan Menahayati Terus tentang RUU-PKSID Jangan sampai Ini Tapi apapun itu Yang kami perjuangkan Baik saya Maupun kami dari luka Maupun juga dari DPP Perempuan Kalau kita bersuara-bersuara terus Tapi dorongan terkuatnya kami Ini adalah kawan-kawan kami Yang Kita berdialog Berdialog Dialog-dialog Dari 2014 sampai 2019 Terdialog terus Seperti Kenyataannya memang Sekali lagi yang kita lawan Adalah sepatriasi Dan mungkin Minta maaf Dengan Apa Partai-partai Yang tadi Misalnya Bapak Agar sebutkan Atau partai-partai Situ lainnya Yang saya Bisa katakan seperti itu Tantangan kami memang Berat di sini Tetapi itulah Yang sekarang menjadi Tantangan Tantangan ini Hari ini Tantangan kami Para Perempuan Bagaimana untuk Besar harapan Kami Para perempuan Indonesia Itu bagaimana Mengeloloskan Undang-undang PKS ini Hambatan-hambatan Dan Tantangan-tantangan Serta Celaka-celaka Yang sudah Kami hadapi Di masyarakat Di Era ini Di Indonesia Ini sudah Banyak sekali Mau itu Masa pandemi Mau itu Masalah ekonomi Mau itu Apa Kita Mereka Dengan Keterasan-keterasan Ini Kami Ya Apa Sudah Sebenarnya Sudah Di Ambang Batas Tapi Kami Sebagai Tandangan Tetap Memberikan Sepangat Pada Masyarakat Terutama Wanita Dan Anak-anak Untuk Terus Berjuang Agar Bagaimana RU PKS ini Bisa Diloloskan Sebagai Undang-Undang PKS Tolong Ketik Ketika 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 Baik Ketika Langsung saja Mungkin Ketika 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 Kalau tidak Tadi Garis Saya Garis Bahwa Pernyata Dari Ketika 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 Untuk Tahun Ini Atau Periode Ini Akan Tuntas Tidak Ketika Menurut Pandangan Ketika Ketika Pertama Bagaimana Hak-hak Perempuan Amerika Diakui Kita Kita Melihatkan Patahan Itu Lahir Dari Sebuah Klas Bahkan Klas Civilization Kita Bisa Belajar Bagaimana Disana Unsur Atau Elemen Paling Pokoknya Adalah Movement Ini Yang Kadang-kadang Luput Bagi Kita Bahwasannya Saya Tidak Menafikan Afirmasi Tapi Dengan Kultur Kita Seolah Semuanya Taken For Garantid Itu Tidak Membangun Sebuah Kesadaran Bagi Warga Negara Jadi Bagaimana Demokrasi Bekerja Bagaimana Sebuah Instrumen Itu Bekerja Harus Dalam Dua ranah Bagaimana Parlemen Menjadi Instrumen Perjuangan Tapi Movement Sebagai Akarnya Itu Harus Kelihatan Bahasa Jawanya Harus Cetoh Harus Terekspresikan Ini Yang Kadang-kadang Hampir Apa Cuma Riak-riak Kecil Tidak Menjadi Sebuah Gelombang Besar Melakukan Perjuangan Hak-haknya Nah Kalau kita Lihat Di sisi Lainnya Gelombang Penolakannya Justru Lebih Besar Bahkan Kalau Kakak Indra Masih Ingat Di Periode 2019 Akhir Itu Bahkan Spanduk-spanduk Poster-poster Selebaran Mem Mem yang Beredar Itu Hal Yang Harus Kita Cermati Negara Jangan Ngurus Langkangan Bahasa Anak-anak Millenial Yang turun Kejalanan Itu Begitu Ini Belum Dari Narasi Yang Lain Kita Ingin Memperjuangkan Sebuah Hak-hak Yang Elementor Tapi Dia Tidak Terkomunikasikan Dia Tidak Terbangun Sebagai Sebuah Ekspresi Dari Movement Ini Menjadi Kendala Jadi Bawasannya Dialog Itu Kenapa Dipentingkan Walaupun Ada Kebuntuan Segala Macam Modal Dasar Dari Republik Ini Adalah Dialog Kita Bisa Merdeka Itu Berbangsa Bangsa Kita Berbeda Agama Bahkan Berbeda Spektrum Ideologi Tapi Kita Bisa Bersatu Dalam Republik Indonesia Itu Karena Modal Dasar Kita Dialog Ketika Kita Meninggalkan Dialog Ekspresi Paling Manifest Dari Kita Musawarah Mufakat Ketika Kita Meninggalkan Itu Satu Kita Meninggalkan Jati Diri Kita Yang Kedua Kita Sedang Bermain Menang Kalah Ini Cukuplah Dalam Pemilu Kita Bicara Menang Kalah Dalam Proses Perumusan Undang Kita Benar Harus Bersama Sama Mencari Benang Merah Mencari Apa Yang terbaik Bahkan Saya Mencoba Membangun Sesuatu Mendekati Basis Sosiokultural Apa Itu Sosiokultural Ini kan Kita Indonesia Ini kan Biasa Dengan Hybrid Model Kalau Kita Merujuk Soekarno Hatta Sosiodemokrasi Sosiodemokrasi Sosiodesionalisme Sekarang Kita Gunakan Bagaimana Untuk Pendekatan RU Penghapusan Kekerasan Seksual Sosiokultural Jadi Kita Juga Harus Saya Sedang Melakukan riset Dengan teman-teman Apakah Di dalam Kultur kita Itu memiliki Proses Preventif Kata kakak Amel Tadi Dalam proses Apa namanya Kekerasan Kekerasan Seksual Jadi Karena Sejauh Yang terjadi Korban Tidak Berani Melaporkan Karena Dianggap Tabu Dan Saru Yang kedua Belum Image Publik Yang Lain-lain Kegatelan Segala Macam Korban Menjadi Sangat Terpojokan Apalagi Di sana Tidak Biar Gender Bias Gender Tapi Juga Bias Kelas Rata-rata Yang mengalami Ini kan Kelas Bawah Semua Lebih Banyak Proses Ini kan Saling Berkelindan Maka Kemudian Kita Di sana Harus Melakukan Movement Dengan Literasi Literasi Saja Apa Yang kita Maknanya Dengan Misalnya Sexual Education Itu Tidak Hanya Pendidikan Seksual Dalam Ruang-ruang Formal Tapi Bagaimana Narasi Narasinya Dibangun Bagaimana Literasinya Dijalankan Itu Yang paling Penting Kaka Indra Yang kedua Yang saya ingin Tandaskan Kita hidup Di era Diserupsi Era Digitalized Kaka Indra Bahkan Kekerasan Seksual Kita juga Sudah Mulai Bergeser Tidak Hanya Secara Fisik Tapi Juga Secara Digital Bahkan Yang paling Parah Adalah Di era Digital Ini Kaka Indra Adalah Perempuan Itu Menjadi Sebuah Proses Yang Sangat Rentan Bagaimana Perempuan Dari Beberapa Data Statistik Kita Lebih Banyak Dari Sisi Konsumeris Bukan Dari Sisi Produktivitas Karena Aksesibilitas Atau Kemudahan Finans Bagi Perempuan Itu Masih Sangat Terbatas Hal Seperti Ini Harusnya Menjadi Konsen Kita Bersama Sama Bagaimana Problem Seperti Ini Harus Kita Dialohkan Harus Kita Majukan Tapi Intinya Bagi Saya Tadi Satu Bagaimana Ada Literasi Atau Ada Movement Di Sana Gerakan Yang Kedua Harus Ada Inklusi Digital Bagi Perempuan Itu Penting Karena Kalau Tidak Perempuan Menjadi Migran Digital Imigran Digital Bukan Hanya Imigran Digital Jarang Juga Kalau Inang Di Pasar Pake Handphone Mereka Akan Semakin Ketinggalan Jadi Kita Memiliki Beberapa PR Beberapa Catatan Ayo Tadi Pesan Kakak Kita Kita Harus Sambut Ayo Kita Berjuang Bersama Ayo Kita Bergerak Bersama Dengan Basis Mengedepankan Tidak Lagi Pada Ruang-ruang Yang Sifatnya Lobby Lobby Itu Kalau Sudah Mentok Tapi Ini Bagaimana Membangun Diskurs Bagaimana Membangun Kesadaran Bahwasannya Adab Kita Kalau Kita Melakukan Pelecehan Seksual Pelecehan Perempuan Itu Adab Yang Benar-benar Adab Laknat Kita Harus Memuliakan Perempuan Kita Harus Memuliakan Pekerja Rumah Tangga Bagaimana Soekarno Memuliakan Seorang Sarinah Dan Bagaimana Nabi-Nabi Memuliakan Orang-orang Di sekitarnya Itu kan Narasi-narasi Yang Besar Yang Harus Kita Kembangkan Begitu Kakak Inra Tapi Kakak Willy Sebenarnya Dalam Ruang Dialog Dibuka Tadi kan Ada Pernyataan Kakak Willy Menyatakan Bahwa Jangan-jangan Maksudnya Sama Cuman Bahasanya Berbeda Tetapi Kalau kita Lihat Dari Jalan Berlikunya RU PKS Ini Adalah Lebih pada Soal Sudut pandang Agama Sudut pandang Nilai Tadi disebutkan Kakak Willy Itu Sebenarnya Memang Juga Sudah Akan Ketemu Atau Seperti Apa Sejauh Ini Ini Kan Baru Putaran Awal Kakak Indra Masih RDPU Ini kan Masih dalam Kerangka Penyusunan Jadi kita kan Tidak Carry over Rancangan Nondang Penghapusan Kekerasan Seksual Ini Karena Dia Harus Disusun Dari awal Ini baru Dalam Perangka Penyusunan Saya Tentu Sama Tim Belajar Dari Kegagalan Yang Pernah Ada Sebelumnya Apa Yang Menjadi Kendala Barrier Utama Itu Adalah Kalau Masing-masing Bertahan Dengan Perspektif Yang Berbeda Memang Akhirnya Akan Menang Menangan Suka Enggak Suka Akhirnya Ruang Voting Tapi Kita Harus Mendalami Itu Kita Harus Mengajak Dialog Dari Hati Ke Hati Bagaimana Eh Ini Di depan Mata Kita Kasus Yang Begitu Besar Seperti Fenomena Gunung S Kita Mau Mencari Way Out Seperti Apa Saya Ngajak Masuknya Di sana Lalu Kemudian Apa Kerangkanya Yang Kemarin Baru Kelihatan Kerangka Metodologinya Dimana Teman-teman Melihat Ini Yang Sebenarnya Juga Harus Kita Dalami Bagaimana Peran Keluarga Dalam Proses Penyelesaian Masalah Itu Menjadi Episentrum Sangat Penting Nah Ini kan Jarang Kita Lihat Keluarga Itu Bagi Mereka Benteng Utama Atau Modal Sosial Dalam Kita Bermasyarakat Dalam Kita Bernegara Relasi Relung Relung Relasi Relasi Ini Yang Benar Benar Harus Kita Kaji Ketika Ini Mereka Tawarkan Apa Kemudian Menjadi Poin-poinnya Bagaimana Dengan Aparat Penegak Hukum Bagaimana Dengan Instrumen Hukum Yang Kata Kata Ambil Tadi Memang Benar-benar Belum Ada Jadi Memang Apa Instrumen Hukum Kita KUHP Undang-Undang KDRT Undang-Undang Pernikahan Itu Belum Belum Bisa Menjangkau Apa Yang Terjadi Hari Ini Dan Kemudian Sebenarnya Tidak Hanya Kekerasan Seksual Tidak Hanya Terjadi Di Ruang-ruang Private Beberapa Hal Kita Lihat Beberapa Film Oscar Pemenang Terakhir Terjadi Di Ruang-ruang Yang Benar-benar Di Tempat Di Pondok Pesantren Di Gereja Itu Terjadi Kekerasan Kekerasan Seksual Itu Mencemaskan Di Sekolah Kita Tahu Beberapa Sekolah Di Jakarta Yang Sangat Melakukan Itu Artinya Ini Ancaman Kepada Perempuan Kepada Anak-anak Dan Kemudian Ini Pada Masa Depan Kita Kita Mau Melakukan Apa Terhadap Hal Ini Ini Tentu Membutuhkan Sebuah Empati Basisnya Kekas Indra Basisnya Empati Lalu Ketika Empati Lalu Kemudian Ada Sebuah Data Yang Mengatakan Ini Realitasnya Dan Apalagi Kemudian Belum Kita Melihat Aparat Penegak Hukum Jangankan Memiliki Perspektif Gender Atau Perspektif Korban Kalau Di Polsek Itu Ada Satu Orang Sarjana Hukum Sudah Hebat Itu Kek Indra Di Polsek Kita Lihat Itu Kek Indra Artinya Kita Memiliki Kompleksitas Permasalahan Yang Luar Biasa Jangankan Yang Ada Itu Memiliki Perspektif Gender Atau Perspektif Korban Manusia Sarjana Hukum Ada Itu Datok Marpotok Nah Ini berarti Kendala Ini sama persis yang disampaikan Oleh Bu Amel Dalam datanya Yang dikirimkan Ke kami Masih terkait Bidang hukum Soal Apa namanya Penghapusan Kekerasan Seksual Ini Banyak Aparat Pendagak Hukum Yang belum Memiliki Wawasan Gender Dan Masih Diskriminatif Bu Amel Seperti apa Kira-kira Bu Amel Yang ditangkap Bu Amel Yang menjadi Catatan Kemudian Ya Betul Jadi Yang Banyak Sekali Aparat Pergak Hukum Kita Itu Yang Belum Memiliki Wawasan Gender Jadi Jadi Dia masih Diskriminatif Pembera-bedakan Jadi Misalkan Korban Kekerasan Seksual Ini kan Banyak Dialami Banyak Dialami Oleh Masyarakat Yang Tidak Mampu Tidak Mampu Dan Mereka Tidak Punya Keberanian Tidak Bisa Bayar Puasa Hukum Nah Kita Tau Bagaimana Proses Hukum Yang Berjalan Di Negeri Ini Kalau Itu Tidak Ada Ini Sebuah Fakta Maka Leporan Itu Lambat Di Proses Dan Sebagainya Nah Dalam Hal Ini Perlu Juga Diadakan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Bagi Aparat Penegak Hukum Baik Itu Kejaksaan Baik Itu Kepolisian Tentang Perspektif Gender Ini Agar Mereka Berlaku Tidak Diskriminatif Seperti Itu Di Lain Hal Budaya Hukum Ini Memang Akses Perempuan Terhadap Hukum Ini Masih Rendah Jadi Dalam Hal Ini Kegiatan Seperti Penyuluhan Kemudian Juga Kesadaran Hukum Itu Lebih Digiatkan Sehingga Dapat Menjangkau Lebih Banyak Perempuan Nah Tapi Kalau Memang Kemudian Persoalannya Banyak Terjadi Atau Banyak Menimpa Dari Kelas Bawah Misalnya Masyarakat Kelas Bawah Yang Kemudian Tetap Saja Lebih Mementingkan Hal-hal Yang Pragmatis Memang Mengalami Musibah Tapi Kemudian Ada Hal-hal Pragmatis Dalam Kehidupannya Dalam Berbagai Bidang Misalnya Lebih Memilih Untuk Nah Kira-kira Akan Se-efektif Apa Apa Namanya Mungkin Sosialisasi Pemberian Wawasan Dan lain sebagainya Kepada Mereka Ketika Kemudian Mindsetnya Bahwa Penegak Hukum Sendiri Tadi Masih Belum Punya Awasan Jandar Ada Sarjana Hukum Saja Sudah Top Markotop Kalau Kata Kakak Willy Tadi Akhirnya Masalah Yang Sangat Kompleks Kira-kira Menurut Anda Ini Akan Masih Jadi Jalan Panjang Tidak Kita Akan Keluar Dari Persoalan Soal Kekrasan Seksual Terlibatan Masyarakat Dalam hal Sifil Society Kemudian Juga Peran Aktif Para LSM Dan Suara Terus Mengawal Pasal-pasal Krusial Di dalam Undang-Undang Ini Saya Rasa Kawan-kawan Di DPR Atau Kawan-kawan Di Parlemen Akan Mendengar Ini Begitu Maka Sependapat Dengan Apa yang Disampaikan Dialog Itu Adalah Ruang Yang Sangat Esensial Dalam Memuluskan Jalan Sampai Dengan Disahkannya Undang-Undang PKS Ini Di Parlemen Gitu Di DPR Di Undang-Undang Itu Menjadi Satu Hal Yang Kemudian Memang Harus Diperjuangkan Dan Kita Mendorong Itu Begitu Tetapi Dari Satu Sisi Ketika Kesadaran Masyarakat Nya Juga Mungkin Dalam Hal Ini Memilih Hal Yang Pragmatis Tadi Misalnya Ada Berbagai Hal Yang Lain Dari Pada Saya Ngelaporin Misalnya Akan Ada Masalah ABCD Lebek Dan Toh Penegak Hukumnya Juga Masih Belum Punya Wawasan Gender Dan Mungkin Diskriminatif Tadi Yang Data Sampaikan Oleh Bu Amel Bagaimana Meyakinkan Mereka Apakah Selama Ini Sudah Cukup Banyak Misalnya Lembaga Yang Secara Inisiatif Pro Bono Memberikan Vokasi Kepada Mereka Saya Rasa Sekarang Saya Melihat Fakta Hari Ini Adalah Peran Serta Masyarakat Itu Sekian Lama Makin Meningkat Kemudian Pemerintah Dalam Hal Ini Mendukung Rancangan Undang PKS Ini Sangat Penting Karena Terbentuknya Atau Disahkannya Sebuah Undang Itu Harus Mendapat Dukungan Baik Itu Pemerintah Maupun DPR Itu Adalah Kunci Pertamanya Kemudian Juga Kita Harus Mengawal Undang Undang Ini Apalagi Pasal Pasal Krusial Yang Penting Di Dalam Tujuan Undang Undang Ini Untuk Apa Dibuat Tadi Aspek Pencegahannya Aspek Perlindungannya Kemudian Aspek Rehabilitasinya Jadi Peran Pemerintah Peran Semua Unsur Elemen Masyarakat Itu Perlu Sekali Kakak Indra Oke Baik Saya berkisah ke Kakak Tita Kakak Tita Bagaimana Dilihat Misalnya Peran keluarga Dalam Pengampusan Kekerasan Seksual Menjadi Sangat Penting Sekali Seperti yang Tadi Disinggung oleh Kakak Willy Sejauh ini Seperti apa Karena Di satu Sisi Ada Sebuah Survei Kalau boleh Saya kutip Sedikit Yang menyebutkan Bahwa Ternyata Pelaku Kekerasan Seksual Ini Adalah Biasanya Datang Dari Orang-orang Di tempat-tempat Aman bahkan Kakak Tita Bagaimana Kakak Ya Dan Seperti yang Sudah disampaikan Juga sama Kakak Willy Dan itu Biasanya Dan terbanyak Dilakukan oleh Kalangan Menengah Kebawah Jadi Seperti yang Sebelumnya Disampaikan Itu Salah satunya Adalah Paling besar Adalah Dalam Keluarga Masalah Ekonomi Seperti Kalau Kami Yang temukan Garnita Malahaiti Kasus-kasusnya Banyak Di masalah Ekonomi Kedua Baru Kecemburuan Dan Perselingkuhan Seperti Itu Tetapi Yang Kami Tekankan Disini Adalah Ibu-ibu Atau Perempuan-perempuan Muda Ibu-ibu Muda Juga Harus Saling Berdikusi Sesama Ibu-ibu Perempuan-perempuan Muda Bagaimana Cara Untuk Mengharmonisasikan Keluarganya Dengan Cara Tidak Paling Tidak Dirinya Sendiri Dulu Dirinya Sendiri Itu Harus Happy Dulu Santai Dulu Dengan Fokus Di Urusan Pekerjaan Rumah Tangga Urus Anak Urus Suami Seperti Itu Bukan Selalu Mempersoalkan Dengan Keadaan Tekanan Atau Ekonomi Yang ada Tetapi Fokus Kepada Kodratnya Terlebih Dahulu Karena Sekarang Perempuan-perempuan Muda Utamanya Itu Lebih Banyak Melihat Ketetangga Tetangga Atau Kerempuan-perempuan Lain Yang Lebih Mapan Atau Lebih Apa Dengan Dengan Apa Ya Sekarang Sudah Apa Dengan Medsos Itu Kakak Indra Memamerkan Kekayaannya Pamerkan Ini Dan Itunya Mau Tidak Mau Itu Mungkin Ada Positifnya Untuk Mereka Ada Negatifnya Untuk Kaum-kaum Yang Seperti Tadi Menengah Kebawah Itu Mereka Melihat Kok Saya Enggak Bisa Gitu Saya Mau Ini Saya Mau Itu Akhirnya Itu Akan Menekan Pada Kondisinya Kondisi Psikisnya Ibu-ibu Tadi Ini Seperti Itu Akhirnya Merongrong Suaminya Dan Disitulah Biasanya Terjadi Pertengkaran Pertengkaran Kecil Pertengkaran Sedang Akhirnya Pertengkaran Hebat Seperti Itu Akhirnya Terjadilah Kekerasan Itu Baik Mau Kekerasan Fisik Sesual Dan Lain-lainnya Bahkan Ada Pula Yang Kesekerasan Yang Hebat Psikis Misalnya Seperti itu Jadi Kami Dari Garnita Sekali lagi Kami Saya selalu Mengatakan Kami dari Garnita Malahayati Selalu Mengbuka Ruang Diskusi Dan Panggung Positif Perempuan Harus Didorong Lebih Banyak Lagi Sehingga Proses Kontribusi Perempuan Dalam Partis Menjadi Maksimal Tidak Lagi Hanya Sebagai Pelengkap Legalitas Semata Akhirnya Dibutuhkan Pengawalan Politik Dan Sivil Society Untuk Terus Menambah Kontribusi Pemerintah Dan Elit Bangsa Untuk Membangun Dan Menguatkan Peran Perempuan Sebagai Bagian Dari Aliran Semangat R.A. Kartini Ini Dan Pejuang-pejuang Perempuan Di masa lalu Itu Akak Indra Jadi Kami melihat Kekerasan Perempuan Yang terjadi Dalam rumah Tangga Intinya Adalah Paling Banyak Adalah Masalah Ekonomi Kedua Baru Perselingkuhan Seperti Itu Akak Tita Ini Menarik Nyambung Dengan Apa Data Yang disampaikan Kekak Tita Ini Perjuangan Kesetaraan Gender Politik Harus Terus Diperjuangkan Dengan Langkah Langkah Konkret Mungkin Seperti Apa Gambaran Langkah Langkah Konkret Yang Dimaksud Seperti Apa Apakah Sekarang Dalam Undang Perundangan Masih Kurang Maksimal Atau Seperti Apa Langkah Langkah Konkret Itu Seperti Ini Tingginya Biaya Politik Dalam Proses Segala Proses Misalnya Kampanye Menjadi Tantangan Besar Bagi Perempuan Selain Masalah Kecurangan Dan Manipolitik Merupakan Tantangan Lain Misalnya Bagi Perempuan Yang Maju Dalam Pilkada Atau Strategi Kampanye Dan Hubungannya Dengan Akar Rumput Juga Menjadi Penentu Karena Nasibnya Bergantung Pada Pilihan Rakyat Perlu Juga Penerapan Kebijakan Affirmative Action Dalam Desain Aturan Main Penyelenggara Dengan Cara Mempermudah Sarat Misalnya Bagi Perempuan Yang Maju Dalam Pilkada Atau Calut Misalnya Salah Satu Contohnya Mengurangi Syarat Minimal Dukungan Bagi Perempuan Yang Maju Melalui Kalau Kita Bicara Pilkada Misalnya Jalur Pesorangan Atau Mengurangi Ambang Batas Bagi Partai Politik Yang Mencalonkan Perempuan Kemudian Penerapan Kuota Jabatan Dengan Proporsi Tertentu Dalam Melakukan Recruitment ASN Dan Jabatan Eksekutif Termasuk Di dalamnya Kuota Peningkatan Pelatihan Kompetensi Bagi ASN Itu Untuk Perempuan Yang Maju Sebagai ASN Di Daerahnya Mungkin Kita Minta Kesimpulan Singkat Saja Dari Kakak Willy Bu Amel Dan Kakak Indira Mungkin Dari Kakak Tita Dulu Mungkin Bisa Menyampaikan Kira-kira Seperti Apa Kembali Ke Topik Kita Dan Bisa Lebih Konkret Langkah-langkah Yang diambil Oleh Semua Elemen Siapapun Itu Di Negeri Ini Dalam Konteks Memaknai Semangat Kartini Begitu Ya Untuk Perjuangan Politik Dan Kita Ibu R.A. Kartini Makin Terwujud Mas Indra Dengan Adanya Keseteraan Gender Perempuan Indonesia Kelihatan Semakin Tangguh Menghadapi Berbagai Tantangan Kehidupan Menuju Kesuksesan Yang Sudah Terlihat Sudah Di depan Mata Untuk Saya Sampaikan Kepada Kawan-kawan Teman-teman Perempuan Semua Tetap Mengedepankan Kodrat Dan Selalu Mencintai Budayanya Seperti Itu Dan Kita Harus Memberikan Terus Ruang Kepada Kawan-kawan Di Parlemen Terutama Kakak Willy Sekali Lagi Kak Willy Ini Harapan Kami Untuk Kakak Willy Kan Kemarin Bisa Loloskan Omnibus Ini Juga Undang-undang RWPKS Diunduk Loloskan Juga Apalagi Kedua DPR Nya Kan Juga Perempuan Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Kakak Tita Mungkin Kakak Willy Langsung Saja Sekali Kesimpulan Tapi Melihat Lebih Luas Juga Kak Willy Maknai Semangat Kartini Ya Dalam Perjuangan Politik Dan Hak Perempuan Indonesia Kita Tentu Tadi Berbicara Tentang Kekerasan Seksual Atau Kerja rumah Tangga Itu Hanya Instrumen Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Atau Sumber Daya Manusia Atau Perlindungan Negara Terdolak Warganya Kakak Indra Yang Harus Kita Lihat Adalah Sejauh Apa Narasi Atau Problem Yang Lain Itu Juga Sama Pentingnya Kalau Kita Hari Ini Di Hari Yang Baik Hari Kartini Hari Kartini Harus Selalu Menjadi Ekspresi Yang Terdepan Dalam Membawa Gagasan Dan Memperjuangkan H-Haknya Jadi Tidak ada Satu Hal Yang Taken For Garantid Karena Konsisness Kesadaran Itu Outcome Kakak Indra Dia Tidak Bisa Dia Dia Tidak Bisa Jadi Output Undang-Undang Bisa Jadi Output Dari Sebuah Proses Politik Tapi Yang Namanya Konsisness Pak Surya Sering Mengingatkan Memang Kalau Baut Undang-Undang Sampai Kebulan Masyarakatnya Jadi Sadar Kagak Juga Pak Surya Pernah Berbicara Itu Artinya Lahir Bukan Sebagai Sebuah Ekspresi Yang Kesadaran Kita Memang Undang-Undang Bisa Menjadi Instrumen Penjembatan Untuk Lahirnya Sebuah Kesadaran Baru Itu Iya Tapi Kita Tidak Kita Ini Di Kultur Yang Benar-benar Segala Sesuatu Diinjeksikan Dari Elit Dari Atas Realitas Itu Yang Harus Kita Pahami Bagaimana Kemudian Kita Harus Belajar Harus Dengan Produktivitas Juga Harus Dengan Masif Juga Kaka Tita Seperti Kaka Tita Berpesan Pada Saya Berpesan Pada Kaka Tita Ini Saling Berbalas Pesan Kaka Kita Belajar Surat-surat Kartini Yang Begitu Banyak Sejauh Apa Sekarang Kita Melahirkan Surat-surat Terhadap Problem-problem Perempuan Dan Problem-problem Kebangsaan Problem-problem Kemasarakatan Kita Yang Kedua Kita Bisa Belajar Dari Seorang Rohana Kudus Kalau Tadi Banyak Dikuot Adalah Kalinyakmat Seorang Rohana Kudus Seorang Yang Luar Biasa Bagaimana Dia Memiliki Koperasi Yang Menggerakkan Kalau Sekarang Di India Itu Ada Kerala Satu-satunya Negeri Yang Tidak Tersentuh Oleh MNC Dan TNC Seperti Unilever Kenapa Produksi Sabun Produksi Kebutuhan Rumah Tangga Bahkan Bank Sekalipun Itu Dikelola Oleh Koperasi Mak-mak Koperasi Ibu-ibu Koperasi Para Perempuan Hal-hal Seperti Ini Harus Ada Perspektif Sleman Pernah Memiliki APBD Berbasis Gender Jadi Narasi Narasi Baik Hal-hal Yang Produktif Itu Harus Kita Kedepankan Sehingga Dia Memiliki Motivasi Dia Memiliki Best Practice Dia Memiliki Role Model Sebagai Breastmarking Perjuangan Kita Harus Memproduksi Itu Kenapa Kita Bicarakan Kartini Karena Kita Terinspirasi Oleh Surat-suratnya Dipublish Secara Luas Hal-hal Seperti Ini Bagaimana Spirit Roana Kudus Dengan Amai Canduangnya Dengan Kooperasi Yang Hari ini Kita Lihat Ibu-ibu Kalau Enggak Ada Uang Minjem Ke Tengkula Kira-kan Tambah Kompleks Lagi Jadi Tadi Saya Bilang Inklusi Digital Khususnya Kemudahan Akses Terhadap Perbankan Bagi Ibu-ibu Di era Digital Seperti Ini Sangat Penting Dan Kemudian Bagaimana Penghapusan Kekerasan Seksual Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Itu Adalah Untuk Memuliakan Perempuan Karena Di bawah Kaki Mereka Terletak Surga Kita Terima Kasih Kaka Indra Silahkan Bu Amel Sebagai Kesimpulan Penutup Juga Bisa Disampaikan Terima Kasih Kaka Indra Tadi Saya Belum Mendengar Kita Mengulas Tentang RU PPRT Saya Juga Ingin Menyampaikan Pesan Kepada Kaka Willy Agar Terus Dapat Mengawal Kita Bersama Sama Tentunya RU PPRT Ini Sebagai Bentuk Tanggung jawab Dan Kepedulian Kita Terhadap Pekerja Perempuan Karena Kita Sadar Sekali Bahwa Kualitas Tendaga Kerja Kita Masih Rendah Terutama Di sektor Informal Jadi Sehingga Tindak Kekerasan Itu Masih Apa Namanya Sering Terjadi Diskriminasi Tindak Kekerasan Jadi Rekomendasi Atau Kesimpulan Yang saya ingin Sampaikan Adalah Bahwa Keterlibatan Perempuan Di dalam Bunya Politik Bukan lagi Hal yang Baru Saat Ini Jadi Sejarah Sudah Mencatat Peranan Perjuangan Kaum Perempuan Dan Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa Di Negara Kita Sudah Ada Dari Jaman Kolonialisme Sudah Ada Tokoh Seperti Raden Ajenkar Ini Yang Yang Memperjuangkan Hak Perempuan Pada Masa Itu Untuk Memperoleh Pendidikan Yang Setara Dengan Laki-laki Sedangkan Di sisi Lain Ada pula Perempuan Yang ikut Serta Berjuang Secara Fisik Untuk Merebut Kemerdekaan Ketika Itu Seperti Ada Cuk Nyadin Namun Di sisi Sekarang Sudah Berbeda Sebab Perempuan Pasca Kemerdekaan Ini Dituntut Untuk Menyumbangkan Tenaga Menyumbangkan Pikiran Dan Berperan Aktif Dalam Semua Lini Pembangunan Bangsa Baik Itu Di bidang Politik Sosial Dan Budaya Hal Lain Adalah Tentu Saja Akan Ada Perubahan Yang Signifikan Terhadap Kebijakan Kebijakan Yang Pro Terhadap Perempuan Jika Jabatan Dan Pimpinan Diduduki Oleh Kaum Perempuan Tentu Saja Isu Perempuan Ini Menjadi Sangat Penting Jika Para Anggota Perempuan Di Parlemen Itu Banyak Menempati Kursi Pimpinan Syukur Alhamdulillah Nasden Sudah Sudah Melakukan Affirmative Action Sudah Bicara Affirmative Action Lagi Karena Kita Punya Beberapa Kapoksi Perempuan Di DPR Kita Punya Wakil Ketua MPR Pertama Satu-satunya Ibu Reri Kemudian Ada Ketua Komisi Ketua Komisi Sembilan Kemudian Ada Kak Ratih Siapa Namanya Di Komisi Tujuh Dari Pak Dan Apa Namanya Kakak Eva Yuliana Sebagai Kapoksi Sudah Luar Yang Tidak Hanya Sekedar Keterwakilan Tapi Posisi Strategis Strategis Dibuduki Oleh Kerempuannya Jadi Dengan Begitu Mereka Sangat Luasa Untuk Mengambil Keputusan Dan Berubah Mindset Terhadap Kebijakan Kebijakan Yang Gender Bias Begitu Jika Ada Jabatan Strategis Yang Diduduki Oleh Para Perempuan Ini Pasti Bisa Berbeda Hasilnya Perempuan Menjadi Lebih Berani Mengutarakan Pendapatnya Dan Lebih Berani Lagi Mengangkat Isu-isu Yang Dianggap Masih Sensitif Di Parlemen Begitu Oke Kita Berharap Memang Perayaan Hari Kartini Kali ini Tidak Hanya Menjadi Peringatan Seremonial Semata Tetapi Memang Kita Mampu Dan Konkret Semangat Kartini Dalam Perjuangan Politik Dan Hak Perempuan Indonesia Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Ibu Amelia Granny Kakak Willy Aditya Dan Kakak Tita Sarul Terus Bergabung Bersama Kami Di Crosscheck Medcom Di Edisi Spesial Spesial Hari Kartini 21 April Terima Kasih Sekali lagi Kami Ucapkan Kepada Naras Salam Sehat Selalu Untuk Kita Semua Dan Demikianlah Forum Diskusi Crosscheck Di Edisi Spesial Hari Kartini Pekan Ini Terima Kasih Sekali lagi Pada Seluruh Naras Sumber Sampai Jumpa Dan Kini Kita Kembalikan Ke Forum Diskusi Dan Pasar 12 Kepada Kakak Suyoto Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Kebijakan Publik Dan Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Saya Indra Molana Sampai Jumpa Sampai Sampai Sampai